Intro Kita tiba lah di sesi terakhir adalah closing statement kepada narasumber kami, OPA, Pak Ferdinand, sama Pak Zin seperti yang kita lihat di awal bagaimana hari ini kita melakukan diskusi kebangsaan harapan kita supaya Indonesia itu maju, dibutuhkan sinergi nah tema kita adalah bicara capres pilihan yang KRI dan seperti yang disampaikan para narasumber kita bahwa kita memilih yang terbaik menjelang 2024 dan kita harus tahu bahwa presiden adalah orang representantik masyarakat yang harus membawa Indonesia maju kita lanjutkan, kita berikan waktu kepada para narasumber untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan, harapan dan apa yang menjadi cita-cita kita ke depan kita berikan waktu yang pertama kepada OPA nanti dilanjut Pak Ferdinand dan Pak Hansi jadi apa yang sudah kita habiskan pada hari ini tolong jangan pilih pelagaran berat ya, yang sudah menurutkan untuk berat daripada 12 pelagaran berat daripada Menteri Sukowi salah satu adalah namanya PEP ya, saya rasa lanjutannya PRB ya itu adalah pelagaran berat dan kedua jangan pilih orang yang mainkan agama negara-negara jadi apa ini kita negara Pancasila yang mengakui keberagaman kebijakan pilih Kanzar Rano, sudah selesai saya ingin berpesan saja kepada Bapak Ibu sekalian sebarkanlah nanti ke siapapun yang ditemui jadilah menjadi corong-corong yang menyorakan fakta yang sesungguhnya terjadi bahwa memilih pemimpin terutama kepada para pendukung Pak Jokowi yang bukan pendukung Pak Jokowi memang gak usah disampaikan percuma berdebat dengan batu kita berdebat menyampaikan kepada teman-teman kita yang seperti siapapun yang saya disampaikan tadi sedang tersesat di jalan lurus sampaikanlah ke mereka bahwa kalau memang mencintai Pak Jokowi maka satu-satunya yang bisa meneruskan melanjutkan kesinambungan pemerintahan dan program Pak Jokowi ini adalah calon pemimpin yang memang satu aliran satu visi, satu misi, satu warna tidak mungkin apa yang digagas diletakkan fondasi pembangunan ini oleh Pak Jokowi dilanjutkan oleh orang yang berbeda sangat tidak mungkin kalaupun ada yang mengaku-ngaku itu penelusutan saja jadi sampaikanlah bahwa program Pak Jokowi Nacatinawacita yang belum selesai ini hanya akan bisa dilanjutkan oleh penerusnya bukan penggantinya penerusnya tentu dari satu aliran politik yang sama yaitu Ganja Panomong di luar itu bohong semua itu hanya serigala berbulu ayam yang pengen berkuasa terima kasih ya negeri ini bisa sukses kita punya pemimpin yang baik tapi itu baru 50% 50% lagi apa? ketahatan rakyatnya terhadap membela pemimpin itu ada kan Jokowi kemarin dihadap pembelaan dari rakyat sudah jatuh waktu dia mengusul free pot dari Amerika itu tapi musuh di luar cuma takut karena rakyat emang di era Jokowi ini apa? ada kebangkitan nasionalisme yang luar biasa setelah kemerdekaan ibu-ibu ini hari kita duduk ini kan karena kita punya kepedulian dulu gak pernah terjadi jadi bagi saya ke depan ini kita harus memilih pemimpin yang seperti genetikanya Jokowi secara fisik semuanya itu semua ada di Ganja saya heran kalau orang berakal sehat memilih Prabowo membuang Ganja itu asalnya apa? saya gak tahu itu saja jadi saya pikir Ganja yang terbaik setelah menggantikan Jokowi ini terbaik ya sebelum closing dari Pak Ketua Mung boleh saya simpulkan bahwa para narasumber sepakat yang melanjutkan legasi Jokowi adalah Pak Ganja kalau Pak Ganja boleh kita ambil sebuah paradigma gan itu adalah garis nasionalisme jaringan itu adalah jaringan rasional jadi orang-orang yang memiliki kajar adalah yang nasionalisme proyekan ini Indonesia baju dan dia adalah kelompok orang yang berpikir rasional jadi saya pikir ini menjadi kesimpulan dari para nasionalisme antara sumber begitu juga dengan audiens yang hadir semoga ini menjadi awal daripada semangat kita untuk memilih presiden siapa yang tepat yang harus kita pilih untuk 2024 jadi tema kita ini adalah tercapai tercapai setiap yang NKMI tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Opasidarto Pak Getum Pak Syar begitu juga Pak Ferdinand Pak Habib Kribu Pak Besen Jadi ini adalah kita harus paham gitu artinya kita jangan diam dalam kondisi sekarang ini diharapkan kita juga bisa mensosialisasikan kepada yang lain yang tidak hadir pada hari ini jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada hadir semua yang hadir begitu juga pembicara dan moderator dan begitu juga Pak Ritia dan begitu juga supporting daripada teman-teman semua semoga acara ini nanti kita akan lanjutkan acara yang kedua insya Allah kita juga akan informasikan kepada audiensi yang ada dengan pembicara yang lain yang lebih hangat itu saja dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar lagi